Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang pengurangan ratusan Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini terdapat 3 buah contoh Kita mulai dari contoh yang pertama Disini ada 975 dikurangi 486 Kita disini ya kerjakannya Kita tulis 975 dikurangi 486 Dikurangi ya 5 dikurangi 6, apakah bisa? Tidak bisa Kalau tidak bisa berarti pinjam 1 di depannya ini Pinjam 7 Karena 7 dipinjam 1 Jadi 7 ini sisanya ada 6 Disini 15 15 dikurangi 6 Hasilnya adalah 9 Terus 6 dikurangi 8 Apakah bisa? Tidak bisa Jadi pinjam lagi di depannya Disini 16 9 ini karena dipinjam Sisa 8 Dipinjam 1 ya 16 dikurangi 8 Hasilnya adalah 8 Terus 8 Terus 8 dikurangi 4 Hasilnya adalah 4 Jadi 975 dikurangi 486 Itu sama dengan Ini Ini 489 Kita tulis disini 489 Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua Disini ada 547 Dikurangi 329 Kita tulis ya 547 Dikurangi 329 7 dikurangi 9 Apakah bisa? Tidak bisa Jadi pinjam depannya Karena 4 ini dipinjam 1 Jadi sisa 3 Disini jadi 17 17 dikurangi 9 Itu sama dengan 8 3 dikurangi 2 Hasilnya adalah 1 Terus 5 dikurangi 3 Sama dengan 2 Jadi 547 Dikurangi 329 Sama dengan 218 Mengerti? Sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir Disini ada 630 Dikurangi 205 Kita tulis disini ya 630 Dikurangi 205 0 Dikurangi 5 Apakah bisa? Tidak bisa Jadi pinjam depannya Karena 3 ini sudah dipinjam 1 Jadi sisa 2 Disini 10 10 Dikurangi 5 Hasilnya adalah 5 2 Dikurangi 0 Hasilnya adalah 2 6 Dikurangi 2 Sama dengan 4 Jadi 630 Dikurangi 205 Sama dengan 425 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat pertanyaan Pada kolom komentar Terima kasih Dikurangi Terima kasih selamat menikmati